Hai Besti, berjumpa lagi bersama aku Anurabiometa yang akan menemani dan memberikan informasi selebriti terupdate pastinya hanya di bisik berita informasi selebriti terkini. Besti, semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya, karena kali ini ada beberapa kabar duka dari selebriti Indonesia. Kabar mengejutkan pertama datang dari presenter Dave Hendrick yang dikabarkan sempat terkena serangan jantung beberapa waktu lalu. Besti tentunya kita doakan ya untuk kesembuhannya beliau. Besti, semua pasti tidak ingin ditinggal orang yang mereka sayangi. Namun apa boleh buat nih ya, kali ini ada kabar duka datang dari Natasha Wilona dan juga Indy Barents yang ditinggal oleh orang terkasihnya. Kita lihat tuh gimana sih beritanya. Besti, jika tadi ada beberapa kabar yang kurang mengenakan nih dari para selebriti kita. Namun kali ini kabar gembira banget datang dari kisah percintaan sang pelantun alamat palsu. Ya bener, siap lagi kalau bukan Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang sedang kencan mesra. Dan kabarnya, Bilky sudah memanggil Boy Daddy nih. Wah gimana ya menurut kalian nih Besti? Apakah kalian setuju kalau Boy William jadi daddy untuk Bilky's? Nah selanjutnya nih siapa yang tahu Miska dan Devon? Ya dua orang ini berhasil memenangkan lebih dari 100 medali tingkat internasional nih. Melalui Olimpiade Sains dan Matematika nih Besti. Nah nampaknya keberhasilan mereka membuat Bunda Maya kagum nih Besti. Yuk kita lihat gimana sih berita. Kalau tadi ada kabar duka dan kabar bahagia. Kali ini ada beberapa hal viral dan unik pastinya untuk Besti-Besti aku. Siapa yang tidak tahu aksi si Raja Singa ini yang viral karena menabrak mobil pengunjung di sebuah area wisata di Jawa Timur. Nah mereka akhirnya memilih berdama ini Besti. Selanjutnya biasanya kan cincin terbuat dari emas ya. Tapi pria kali ini berhasil menciptakan sesuatu hal yang romantis dan unik nih Besti. Karena selalu membuatkan cincin kertas untuk pacarnya nih Besti. Ayo ngaku Besti-Besti pada iri ya pasti. 30 menit sudah aku menemani Besti semua di bisik pagi. Sekarang matanya aku pamit. Tapi jangan lupa untuk tetap selalu saksikan bisik setiap pagi pukul setengah sebelas. Dan sorenya pukul 17.30. Dan juga jangan kemana-mana dulu ya. Karena abis ini ada video klip dari Woodsy. Pastinya ciuma di Moji seru banget. Bye-bye sampai jumpa.